Yang memanfaatkan WhatsApp Auto Sebagai siswa, mereka akan mengetikan kata kunci yang sudah diberikan oleh sang guru sebelumnya Yaitu misalnya rangkuman IPS Kita kirim ke sang guru, maka WhatsApp Guru akan menjawab otomatis Assalamualaikum Wr Wb, selamat datang Kemudian ada kata latihan soal setelah membaca rangkuman di atas Kita kirim ke sang gurunya, akan ada jawaban otomatis Kemudian ada kata perintah untuk memulai ujian Kita ketik kata mulai Maka sang guru akan menjawab otomatis lagi untuk mengetikan soal nomor 1 Kita ketik angka 1, maka akan muncul Ya berikut ini saya akan memberikan tutorial cara membuat spreekship untuk pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan WhatsApp Auto Langkah pertama silakan Anda membuka drivegoogle.com Anda Dan Anda masuk dengan akun Gmail Anda Jika sudah terbuka tampilan seperti ini Anda bisa mengklik baru Klik baru Kemudian pilih google spreadsheet Kemudian pilih spreadsheet kosong Kita tunggu sebentar agar tampilan spreadsheet di google drive kita ini bisa terbuka Kemudian jangan lupa di video tutorial ini saya sudah menyisipkan link untuk Anda mengunduk atau mendownload format bahan spreadsheet yang sudah kita buatkan Sehingga Anda tidak perlu capek-capek untuk klik dari awal Ini hanya sampel saja yang bisa Anda edit nanti Anda tinggal klik disini Kemudian Anda copy Tadi nama file ini adalah format bahan spreadsheet buat auto yang sudah kita siapkan Setelah tadi di copy kita kembali ke spreadsheet yang sudah terbuka ini Nah kita tunggu sedang memuat ini ya masih loading sedang proses Nah nanti Anda tinggal pastekan disini Pastekan disini Nah andaikan Anda sudah pastekan Nah ini sudah terbuka ya Nah ini tinggal tempel Di baris pertama kolom pertama Tinggal tempel Kita tunggu masih loading ini karena sinyal Nah misalkan sudah di copy paste ya Maka hasilnya tampilannya akan seperti ini Ini dia Sudah tadi Sudah tadi copy paste kan maka tampilannya akan seperti ini Nah jangan lupa Anda nanti harus mengganti untitled spreadsheet di kiri atas ini menjadi judul yang anda pilih sendiri Ini saya misalkan belajar IPS kelas 8 WA Auto SMPN 21 Depok Nah ini sudah Masuk yang tadi Anda sudah copy paste kan disini Yang bisa Anda edit sesuka hati Anda Ya disini ada dua kolom yaitu pesan masuk dan balasan kolom kedua Nah tata kunci yang menjadi pintu masuk bagi anak-anak kita Siswa kita untuk masuk japerian dengan luas auto kita adalah Tata ini Rampuman IPS Anda bisa mengedit atau menggantinya dengan kata kunci yang lain Sesuai dengan materi pelajaran pada saat itu yang sedang Anda akan melaksanakan dengan siswa Anda Jadi kata rampuman IPS ini adalah Tata kunci untuk siswa Anda masuk ke was auto Anda Kemudian ini kolom balasannya Ini bisa Anda edit serimikian rupa Assalamualaikum selamat datang siswa kami kelas berapapun yang ada ajar Kemudian disini Anda bisa siswaikan semisalnya rangkuman materi tingkat Jangan lupa untuk di split fit Untuk bisa mengetik di dalam satu baris yang sama Mencari di baris kedua Maka Anda harus mengklik alt plus enter Supaya bisa mengetik di bagian bawah dalam satu baris yang sama Alt plus enter Kemudian Kalau sudah mengetikkan rangkuman IPS Lalu siswa Anda ke japri Anda di whatsapp Maka akan terjawab otomatis muncul kalimat ini Nah lalu kalau sudah Anda murid Anda akan mengetikkan kata latihan soal Maka di whatsapp Anda akan terjawab otomatis kata-kata ini Dicunjuk untuk ujian Lalu siswa Anda nanti akan mengetikkan kata mulai disini Di whatsapp mereka Maka hp Anda, whatsapp Anda akan mengetik otomatis dengan perintah soal seperti ini Dan seterusnya Termasuk nanti Anda harus mengedit juga soal yang sudah saya buat Disini ada dua macam soal Mungkin sekitar 10 soal ya Nah Anda bisa mengeditnya soal yang seperti ini Kemudian untuk kunci jawaban Juga bisa di edit sesuka hati Anda Untuk letak salah benar salahnya Anda bisa edit Nah ada informasi penting yang perlu saya sampaikan disini Untuk gambar Untuk soal-soal yang berbentuk gambar Baik rumus matematika Gambar-gambar soal untuk IPA Itu Anda harus men-snapshot dulu Baik tulisan rumus di PowerPoint maupun di MS Word Terutama di MS Word Karena kita biasanya mengetik soal itu di MS Word Anda bisa men-snapshot atau menjepekkan atau membuat menjadi gambar Lalu gambarnya Anda taruh di Google Drive Anda bisa taruh Anda upload di Google Drive Dan linknya bisa Anda taruh disini Nah seperti link gambar bendera Thailand seperti ini Sudah saya taruh di Google Drive Linknya Ini adalah yang kita taruh di spreadsheet Dan seterusnya Anda bisa mengisipkan soal ketiga keempat sampai dengan soal berikutnya Kesuka hati Anda dengan menginsert Apa namanya menambah baris di deskripsi yang sudah saya siapkan Demikian penjelasan dari saya untuk membuat spreadsheet Belajar online dengan WhatsApp Semoga mantap Kali ini saya akan mendemonstrasikan tutorial Cara membuat WhatsApp untuk pembelajaran jarak jauh Dimana guru bisa memanfaatkan WhatsAppnya Untuk berkomunikasi efektif dengan para siswanya Tanpa si guru harus capek-capek untuk menjawab semua Japrian atau komunikasi dengan siswanya Dengan jawaban otomatis Nah langkahnya adalah seperti ini Langkah pertama kita download dulu WhatsApp Auto Atau WhatsApp Auto di Playstore Tampilannya seperti ini Nah karena ini sudah saya download Maka saya tinggal buka saja Nah kemudian langkah berikutnya Kita klik menu rumah Jawaban otomatisnya kita nyalakan Kemudian teks balasan otomatis Gambar pensil ini kita klik Kemudian custom balasnya Jangan lupa kita contreng Kemudian contreng yang di atas juga kita klik Teks balasan otomatisnya Kemudian daftar kontaknya Di menu kontak ini Boleh dipilih daftar kontak saya Artinya hanya Orang-orang atau murid kita saja Yang sudah menyimpan nomor kita Yang bisa berkomunikasi Atau bisa berWhatsApp Auto dengan kita Selaku guru Tapi jika Anda tidak ingin Repot-repot Anda bisa memilih semua orang Agar Siapapun yang nanti mencatat nomor Anda Sebagai guru Maka mereka bisa berkomunikasi secara efektif Dengan WhatsApp dengan Anda Kemudian langkah berikutnya Kita pilih Tanda kotak yang 4 Di pojok kiri atas Kita pastikan bahwa Aplikasi yang didukung Kita buka di sini Aplikasi yang didukung WhatsApp-nya sudah nyala Kalau belum Maka kita nyalakan Seperti ini Kemudian kita pilih Back Dan langkah terakhir adalah Kita harus memanggil Spreadsheet yang barusan saja kita buat Di Google Drive kita Di spreadsheet kita Yang 2 kolom tadi Caranya adalah Kita klik menu spreadsheet Di sini Kemudian kita Klik sinkronkan Jangan lupa Kalau ini masih mati Kita nyalakan Kita pilih Sinkronkan Kita tunggu Akan muncul Beberapa pilihan spreadsheet Yang pernah Saya buat Atau kita buat Nah kita pilih Ini belajar IPS kelas 8 What's Auto Misalnya SMPN 21 Depok Kita klik di sini Kita tunggu sebentar Sedang menyinkronkan Nah Kita lihat di bawah Kita scroll ke atas Nah ini adalah Menu spreadsheet yang sudah Kita sinkronkan Dengan aplikasi What's Auto kita Sehingga siswa nanti Tinggal Japri ke kita Whatsappan ke kita Dengan kata kunci Pesan masuk Yang sudah kita buat Di sini adalah contohnya Rangkuman IPS Demikian Cara untuk Men setting What's Auto Agar terhubung Dengan spreadsheet Yang sebelumnya Sudah kita buat Terima kasih Ini adalah contoh Whatsapp Sang siswa Yang berkomunikasi Dengan gurunya Yang memanfaatkan What's Auto Sebagai siswa Mereka akan Mengetikan kata kunci Yang sudah diberikan Oleh sang guru Sebelumnya Yaitu Misalnya Rangkuman IPS Kita kirim Ke sang guru Maka Whatsapp guru Akan menjawab Otomatis Sedemikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Kemudian Ada kata Latihan soal Setelah membaca Rangkuman Di atas Kita kirim Ke sang gurunya Akan ada jawaban Otomatis Kemudian ada kata Perintah Untuk memulai ujian Kita ketik Kata mulai Maka Sang guru Akan menjawab Otomatis lagi Untuk mengetikan Soal nomor 1 Kita ketik Angka 1 Maka akan muncul Soal nomor 1 Nah untuk menjawab Si siswa harus memilih Salah satu option Dengan mengetikan Nomor soalnya dulu 1 Misalnya Kalau pilihannya B Ya 1 B Berarti Kita kirim Oke Ada jawaban Otomatis dari sang guru Jawabannya benar Ketikkan Ketikan angka 2 Untuk soal nomor 2 Nah Untuk soal nomor 2 Ini kan berupa gambar Si guru sudah memberikan Link gambar Karena memang Di spreadsheet Tidak bisa Menaruh gambar Secara langsung Sehingga Gambarnya Ditaruh di drive Nah siswa Sebagai siswa Kita klik dulu Link yang sudah diberikan Oleh sang guru Kita tunggu sebentar Ini ada gambar Bendera negara Thailand Kita kembali ke soal Soal nomor 2 Kita jawab dengan Buah C Kita kirim ke sang guru Akan ada jawaban Otomatis lagi Jawaban benar Dan misalkan Soal ujian sudah selesai Kita ketikan kata stop Sesuai dengan perintah di atas Stop Maka akan ada Feedback dari sang guru Terima kasih telah mengikuti Pelajaran hari ini Sampai berjumpa Di materi berikutnya Terima kasih